Orang itu dari punya sepeda terus punya motor, dia mulai muncul kesombongan. Dari punya motor menjadi punya mobil, tambah lagi kesombongan. Jadi dia terancam semuanya oleh kelemahan jiwa. Jadi setiap akses yang naik, akses yang berkembang, itu resikonya. Karena dia harus dikwadai oleh jiwa manusia yang lemah, maka eksesnya adalah kesombongan itu, keangkuhan. Jadi singkat kata, makin kita kaya, makin terancam untuk hancur oleh kesombongan. Dan ini bukan hanya soal kaya, makin pinter juga biasanya makin sombong. Jadi ada yang namanya kesombongan feudal, itu untuk orang-orang kaya. Ada kesombongan kuasa, orang itu makin berkuasa, makin sombong, makin tidak tahu bagaimana berdiri sejajar dengan orang lain. Jadi kekuasaan menciptakan kesombongan, kekayaan menciptakan kesombongan. Dan saya ingin mengatakan poin yang sebenarnya bukan itu. Kepandean juga sangat berbahaya untuk memunculkan kesombongan kita. Dalam bahasa populer kita sebut keangkuhan intelektual. Tapi yang lebih berbahaya lagi, menjadi orang soleh, orang alim itu juga bisa menimbulkan kesombongan. Jadi banyak orang-orang yang beragama dengan tekun, salah satu hasilnya adalah dia sombong atas orang lain. Diam-diam selalu merasa lebih hebat dari orang lain. Lebih masuk surga daripada orang lain. Lebih diterima Allah oleh orang lain. Jadi teman-teman sekalian, sesungguhnya ajaran yang paling dahsyat, keindahannya adalah ajaran mengenai tawadu, ajaran mengenai kerendahan hati. Jadi orang sholat, orang beribadah itu adalah latihan untuk mencampakkan diri, bukan untuk mengunggul dan menegakkan diri. Mencampakkan diri di hadapan Allah. Kita bersucut-sucut, tersungkur-sungkur, supaya kita siap untuk berlaku rendah hati kepada siapapun. Karena sekarang ini betul-betul bukan hanya orang kaya, bukannya orang kuasa, bukan hanya orang pintar, tapi orang alim juga sombong. Itu namanya kesombongan orang alim. Menjadi tidak lantas kita, jangan jadi alim supaya enggak sombong, atau jangan tidak kaya supaya tidak sombong, tidak begitu. Tapi kaya lah, tapi tidak usah sombong, kuasa lah. Tapi rendah hati, pandai lah. Karena itu menjadi justru lebih arif dan menjadi alim serta soleh lah. Supaya engkau mampu merendahkan dirimu di bawah orang yang paling rendah pun, di kampung-kampung yang kumuh, tempat engkau lewat dengan kakimu. Terima kasih. Terima kasih.